Hai, selamat kembali back again. Sehat terus dan banyak rejeki untuk kalian yang sudah klik video ini. Inilah judul film yang akan dibahas kali ini. Seperti apa kisahnya? Subscribe sekarang juga dan mari kita mulai ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan keadaan kota Las Vegas yang sudah dipenuhi wabah zombie. Sebasang kekasih mencoba melarikan diri dari sana menuju bandara terdekat dari kota itu. Di tengah perjalanan, Molly merasakan perutnya mual karena terlalu banyak minum. Mau gak mau, Nick menghentikan mobilnya agar si Molly bisa muntah terlebih dahulu. Tanpa mereka sadari, ternyata band mobil terjebak dalam pasir. Hal itu membuat mereka menjadi sangat stres dan kebingungan. Sudah mata ada donkrak, tak ada orang yang menolong, bahkan untuk mencari sinyal HP saja sulit di sana. Apalagi di saat bersamaan, seongok mayat hidup muncul dari kejauhan dan dia sedang berjalan ke arah mereka. Dengan cepat, Nick mengambil pistol dan menembakinya. Namun, si zombie itu hidup lagi. Molly pun menyuruh Nick untuk menelpon temannya. Tapi sayangnya, HP-nya keburu jatuh. Mereka pun menjadi panik dan segera masuk ke dalam mobil. Hingga malam hari, mereka masih saja terjebak di mobil menunggu si zombie itu pergi. Semakin malam-semakin malam, si zombie tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Molly pikir, itu kabar baik. Sepertinya si zombie sudah pergi dari sana. Akhirnya mereka pun keluar dari mobil dan segera mencari satu-satunya HP milik Nick untuk mencari bantuan. Mereka berdua pun mencari berjalan dan merabah-rabah dalam kegelapan. Namun, tanpa diduga... Molly yang ketakutan langsung kembali ke mobil. Di sana, Molly hanya bisa menyaksikan si zombie yang sedang lahap-lahapnya memakan coroan tubuh pacarnya tanpa dicampur nasi. Dan rupanya si zombie masih ingin nambah. Ia pun kembali mengganggu Molly dan mengebrak-gebrak mobilnya. Alhasil, Molly pun nekat membawa semua persediaan makanan, HP, minuman ke dalam tas. Lalu kemudian berlari ke arah padang pasir. Untungnya, di sana tak ada kuntilanak atau wawai gombel yang mengganggu. Sehingga Molly masih bisa beristirahat sejenak di malam itu. Pagi harinya, Molly terpaksa harus melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Sendirian, di tengah padang pasir, dan tanpa bantuan sama sekali. Demi sampai ke bandara, Molly harus mengasah jiwa survivalnya dari pagi sampai malam hari. Namun tak disangka, di malam itu si zombie itu kembali muncul dan mengagetkan Molly. Ia pun berlari menaiki bubatuan tinggi sehingga si zombie tak bisa mengejarnya. Esok harinya, Molly kembali dikagetkan dengan sosok si zombie yang masih sangat setia menunggu Molly turun dari bubatuannya. Betapa Molly pun menjadi kesal karena harus dibuntuti oleh si zombie terus-menerus. Molly sadar kalau si zombie ini sedang lapar dan haus darah. Maka dari itu, ia pun nekat memberikan... Apa namanya ya? Sebut saja roti Jepang lah ya. Hingga akhirnya... Tak mau kehilangan kesempatan, ia pun langsung lari dari sana. Merasa sudah kelelahan, ia pun kembali memberikan maaf darah headnya ke si zombie itu dan ternyata hal itu terbukti ampuh. Setidaknya, Molly bisa terbebas dari kejaran si zombie untuk beberapa waktu. Setelah berkilau-kilau jalan kaki, akhirnya Molly menemukan sebuah rumah. Ia pun langsung masuk ke sana dan berharap bisa istirahat sejenak di sana. Namun tak disangka, ternyata si zombie datang lagi. Seketika Molly pun terkejut dan langsung bersembunyi. Setelah merasa kondisi sudah aman, ia pun keluar dan melanjutkan perjalanannya. Molly sadar kalau keadaan yang akan ia temui pasti akan sama seperti sebelumnya. Sendirian, tak ada kehidupan, tak ada bantuan. Yang dimana itu membuat Molly merasa sangat pesimis. Apalagi si zombie masih dan masih saja mengikutinya. Molly sempat melempari si zombie dengan batu dan berniat untuk memukul kepalanya. Tapi... Semakin lama, Molly menjadi terbiasa dengan kehadiran si zombie. Ia pun berpikir, ya sudahlah dan menganggapnya sebagai pemicu motivasi agar ia bisa terus berjalan menuju bandara terdekat. Di saat bersamaan, tiba-tiba badai pasir muncul dan menghantam tubuh Molly dan juga si zombie. Dan badai sudah berlalu. Muncullah dua orang pria yang tak dikenal dan menolong Molly. Ia pun dibawa ke dalam mobil, diberi minum dan dibiarkan menghirup AC mobil mereka. Tapi semakin lama Molly memperhatikan, barulah Molly sadar kalau ia sudah ditolong oleh orang yang salah. Karena mereka berdua adalah pria bajingan yang dengan sekonyong-konyong menjadikan tubuh Molly sebagai pelampiasan nafsu bejat mereka. Dan ketika semua itu berlangsung, si zombie tiba-tiba terbangun kembali dan langsung menyentap si pria itu mentah-mentah. Sementara si pria satunya berhasil tabur melarikan diri. Satu-satunya barang yang bisa ia gunakan adalah perahu karet milik si pria tadi. Ia pun menggunakannya untuk membawa air berbekalan. Di tengah perjalanan, Molly menemukan sekumpulan ban bekas. Hitung-hitung lumayanan, ban bekas itu langsung Molly pakaikan pada si zombie untuk menarik perahu karet itu. Sebenarnya Molly sempat mencoba mengikat si zombie agar ia tak bisa kemana-mana. Namun entah kenapa, Molly merasa tak tega meninggalkannya. Walhasil, ia pun kembali membiarkan si zombie untuk menemani perjalanannya lagi. Namun tak disangka si zombie itu malah menggigit jari telunjuk dari si Molly. Agar tidak sampai terinfeksi, maka Molly pun naikkan memotong jarinya menggunakan batu. Tak mau kejadian itu terulang lagi, Molly pun segera membunuh si zombie menggunakan batu yang sangat besar saat itu juga. Setelah berjalan berhari-hari, akhirnya Molly sampai di bandara dan bahkan sempat bertemu dengan beberapa pria di sana. Namun sayangnya, ketika itu Molly malah ditinggal oleh mereka. Molly sebenarnya sedih, sudah mah jalan jauh-jauh. Eh, taunya nasibnya masih tetap sama. Molly pun mencoba mencari sesuatu dan masuk ke sebuah ruangan kantor. Namun tanpa diduga, Molly harus kembali berurusan dengan tiga zombie di ruangan itu. Karena tak mau harus menderita lebih jauh, ia pun segera kabur dari sana dan kembali menuju Las Vegas. Singkat waktu, Molly pun sampai di rumah lamanya. Di rumah ini, Molly sebenarnya pernah tinggal dengan seorang mantan suami dan dua orang anak. Tapi di sana, Molly harus terkejut melihat anak pertamanya yang sudah dalam kondisi hangus terbakar. Tapi untungnya, anak bungsunya masih dalam kondisi selamat. Ia pun mengeluarkannya dan sempat berpelukan melepas kerinduan. Namun... Dan tamat, weka-weka-weka-weka selesai. Terima kasih telah menonton!